jumpa lagi teman-teman semuanya kali ini kita membahas kartu pelajar menggunakan powerpoint ya yang sebelumnya kita sudah di share untuk photoshopnya sekarang untuk powerpointnya disini kenapa dibuat menggunakan beberapa format tentu ini supaya bisa menjangkau teman-teman yang menggunakan berbagai aplikasi ya oke tampilannya seperti ini kita langsung saja pada pembahasannya oke teman-teman bagi yang mau nanti silahkan bisa didownload di durasi ketiga menit tapi sebelumnya silahkan disimak dulu bagaimana cara menggunakannya karena ada beberapa cara atau beberapa kriteria yang harus dilaksanakan dalam penggunaan pada template ini oke teman-teman sebelumnya disini ada lima desain seperti yang photoshop sebelumnya cuma perbedaannya disini ini saya sudah sertakan bersama file untuk faktornya ya jadi ini teman-teman bisa dibuka juga menggunakan aplikasi faktor seperti Corel draw ataupun seperti illustrator atau bahkan ini inscape juga bisa ya teman-teman kalau teman-teman ingin meng-customnya lebih custom lagi menggunakan aplikasi editor faktor tetapi untuk pada desain yang nomor lima disini saya juga sertakan untuk PNG nya ya karena ada beberapa eh editor gambar yang pada dasarnya harus menggunakan men-style ulang ya kalau teman-teman biasa menggunakan gradient overlay itu di aplikasi faktor harus di-style ulang nanti itu tidak dibahas disini karena kita hanya membahas yang PowerPoint nya saja oke langsung saja teman-teman disini kita buka untuk eh kartu peserta kartu siswanya ada lima semuanya disini kita tinggal buka saja ya ini juga eh file nya kecil-kecil teman-teman karena pada dasarnya kita menggunakan eh bahan faktor jadi ini tentu gambarnya juga akan menjadi kecil tetapi resolusinya itu tidak akan blur atau tidak kita akan pecah Oke ini adalah desain yang pertama ya seperti yang teman-teman lihat selanjutnya ini adalah desain yang kedua ini ada tiga variasi ya ini untuk pertama kedua dan yang ketiga ini disesuaikan barangkali teman-teman ingin menggunakan logo sekolah ada juga untuk merubah warnanya kita coba ya kita coba presentasikan ini adalah desain yang eh keempat ya ini desain yang keempat ini yang ketiga teman-teman untuk variasnya masih ada enam dan ini adalah yang kelima seperti itu Oke teman-teman cara mengeditnya mudah saja kita coba yang paling simpel ya yaitu yang pertama disini eh file nya itu sudah terdiri dari beberapa item untuk mendapatkan file silahkan klik halaman link download yang ada di deskripsi setelah itu nanti teman-teman akan dibawa kepada halaman blog cari tombol download biasanya paling bawah ketika diklik nanti akan langsung dibawa ke Google Drive silahkan di download dan selamat Anda bisa mendapatkan file desainnya secara gratis tentu dengan dibaca ketentuan dalam pemakaiannya Terima kasih ada teks sudah dalam textbox jadi teman-teman tinggal diganti saja kalau mengganti tinggal di kontrol A lalu diganti untuk tulisannya ini untuk fotonya teman-teman juga bisa tinggal dimasukkan di bagian menu format terus ada save field dan tinggal dimasukkan untuk picture nya ya di sini Oke kalau sudah tinggal dipilih saja untuk from file dan silahkan teman-teman dipilih dimana fotonya ini saya masukkan saja ya salah satu foto anak kita insert setelah itu di bagian ini teman-teman kita masih di custom ya yaitu pada bagian crop kita pilih cropnya dan ditarik pada handle yang berwarna yang bulat ya yang ini terus fotonya teman-teman silahkan disesuaikan untuk angle nya Oke seperti itu tentu di sini ada sedikit distorsi ya jadi sepotonya itu agak eh menjadi lonjong mungkin ya ini tergantung dari foto yang digunakan pertamanya jadi alangkah baiknya teman-teman kita nanti untuk menggunakan fotonya itu sudah menggunakan ini dimensi tiga berbanding empat kalau sudah kita di klik saja sembarang tapi di bagian belakangnya ini saya menggunakan foto yang PNG ya jadi kalau teman-teman mau menggunakan background tinggal di drag saja sambil menekan kontrol setelah itu eh teman-teman silahkan formatnya filenya diganti menjadi merah Oke seperti ini dan bagian yang fotonya ini tinggal dinaikkan klik kanan terus pada bring to prone ya sekali lagi teman-teman klik kanan lalu ada bring to prone kita simpan saja disini Oke seperti itu silahkan diseleksi lalu disimpan lakukan hal yang itu untuk pada desain-desain yang selanjutnya pada empat lagi ya ini untuk foto tinggal di drag untuk logo maksud saya tinggal di drag saja selanjutnya teman-teman disini eh pada dasarnya untuk desain 1-4 itu saya menggunakan pektor ya sedangkan untuk desain yang kelima yang ini saya menggunakan PNG ya ini ada beberapa kendala dari PowerPointnya yaitu pada bagian gambarnya itu tidak bisa menghasilkan atau gambar seperti gradient overlay ya seperti itu jadi nanti untuk menggunakan pektor teman-teman ini hasilnya tidak akan seperti ini karena pada gradient overlay itu tidak bisa dipungsikan di dalam PowerPoint makanya saya menggunakan PNG ya ini tidak bisa dirubah selain dari itu teman-teman warnanya ini masih bisa diubah kita coba ya yang ini kita drag saja di duplikat atau di control D juga bisa seperti itu oke kalau sudah teman-teman ini masih bisa diubah ya caranya kita bisa menggunakan eh grup laluan grup ya seperti itu ini akan ada notif eh ini tidak menjadi di grup lagi akan di convert menjadi drawing objek atau teman-teman bisa menggunakan convert to shape ya oke seperti itu ini jadi berpisah teman-teman satu persatu kalau menggunakan angrup itu sama ya seperti yang tadi tinggal ditekan yes aja ini efeknya hampir samanya jadi masih bisa diubah-ubah teman-teman bisa diubahnya masih di menu format silahkan diubah-ubahnya sesuai dengan selera karena ini masih dalam bentuk vektor ya seperti itu ini juga sama jadi tinggal diklik kanan lalu ada grup dan angrup oke tinggal kita yes aja nah ini masih bisa diubah-ubah teman-teman ya seperti itu itu untuk desain yang pertama dan untuk teks tinggal diganti saja sebagaimana pempermatan di dalam powerpoint itu mudah sekali selanjutnya ada bagian yang yang ini ya ada bagian yang gradasi ya teman-teman disini pada bagian gradasi saya rasa untuk bagian yang lain sudah dibahas untuk bagian yang gradasi kita drag sambil menekan kontrol itu akan otomatis terduplikat seperti itu setelah itu kita convert to save nah ini teman-teman pada bagian gradasinya akan menjadi hilang ya bisa dilihat ini gradasinya eh udah ada tetapi di bagian ini tidak ada caranya teman-teman cara menggunakan gradasinya kita bisa masuk menu format dulu lalu ada save field lalu pada bagian ini kita pilih gradient nah ini ada bagian gradasinya dan juga Direction nya ya seperti itu jadi nanti tinggal diganti saja untuk bagian gradasinya bisa masuk format save field lalu ada gradient itu untuk gradasi lakukan hal yang sama untuk bagian-bagian yang lainnya Oke itu untuk desain yang kedua selanjutnya pada desain yang ketiga ini pun sama ya ini masih ada gradasi hanya ini lebih banyak untuk objeknya terus pada yang keempat ya yang keempat ini teman-teman ada gradient overlay tapi ini saya diberikan untuk tipis saja ya karena ini hanya warna putih eh masih sama untuk merubahnya teman-teman tinggal di saya sampelkan di luar ya supaya tidak merubah yang bagian dalamnya supaya perubahannya ini tinggal di ungroup saja yes nah ini kalau yang ini teman-teman ada objek yang keluar ya tetapi ini tidak apa-apa karena pada dasarnya nanti akan tampil atau dicetak itu adalah objek yang masuk ke dalam kampas PowerPoint saja seperti itu ini juga sama pada bagian gradasinya ini harus dirubah seperti yang yang tadi saya sampaikan yang terakhir ya yang terakhir yaitu adalah yang kelima di bagian yang kelima ini adalah PNG ya teman-teman jadi ini tidak bisa dirubah hanya ada change picture saja tidak bisa di ungroup karena ini adalah merupakan PNG tapi kalau teman-teman ingin merubah warnanya saya sudah sediakan jadi caranya silahkan di duplikat dulu ya atau dibuat new layer new slide juga boleh seperti ini dibuang saja untuk text box nya setelah itu di insert terus dimasukkan untuk gambar SPG yang tadi saya kita sampaikan kita pilih picture kita pilih this file oke pada bagian yang ini teman-teman tinggal kita buka saja nanti hasil yang teman-teman download ini untuk PNG yang digunakan untuk untuk SPG nya ya ini adalah bentuk pektornya kita coba saja salah satu di insert nah jadi bentuknya seperti ini ini tidak seperti bentuk hijau yang di atas ya yaitu yang ini kalau ini terlihat gradient overlay nya kalau ini tidak terlihat kayak ini yang gradient overlay ya kalau ini yang tidak menggunakan gradient overlay kita coba maksudnya gradient overlay itu teman-teman jadi ketika style bertemu yang satu dengan yang lain itu jadi berubah kalau ini hanya gradasi saja cara merubahnya teman-teman seperti yang tadi ungroup lalu grup dulu lalu ungroup ya atau menggunakan convert to shape ini teman-teman kalau dirubah objeknya jadi terlihat ya yang keluar dari frame nya ketika di ungroup ini harus dirubah-rubah dulu menjadi objek yang mentah jadi harus digradasikan dulu saran admin kalau dirasa desainnya sudah cukup untuk kartu peserta kartu peserta didik atau kartu siswa gunakan saja yang PNG kalau tidak mau ribet atau bisa menggunakan desain yang lain oke teman-teman itu dulu untuk tutorial pada kali ini cara menggunakan template dari kartu peserta menggunakan powerpoint ya atau peserta didik mohon maaf bila ada yang tidak dimengerti biar teman-teman tidak mengerti boleh langsung di komentar saja kita nanti akan jawab Insyaallah kalau kita mampu dan berkenan mohon maaf bila ada langkah yang tidak disampaikan atau ada gambar yang tidak sesuai Insyaallah kurang lebih penggunaannya seperti itu salam belajar Indonesia channel